Oke cuy balik lagi disini dan di video kali ini sudah ada sebuah smartphone dari keluarga Xiaomi dan untuk tipenya sendiri pasti teman-teman sudah tahu yaitu tipenya Redmi Note 8 dan di video kali ini gue akan membahas HP ini apakah masih worth it atau enggak untuk dibeli di tahun 2020 ini ya cuy dan kita langsung aja masuk ke dalam videonya dan untuk bagian yang pertama yang akan gue bahas yaitu desain dari HP Redmi Note 8 ini ya cuy dan untuk bagian bodi belakangnya sudah menggunakan material kaca dan diproteksi dengan Corning Gorilla Glass jadi aman dari gore sencuri dan untuk framenya masih menggunakan bahan atau material plastik dan di bagian belakang bagian paling atas ada konfigurasi 4 kameranya yang memiliki lensa utama 48MP untuk lensa ultrawide nya 8MP lensa makro 2MP dan lensa depth nya 2MP juga dan tidak lupa ditemani dengan LED Flash dan di bagian samping kameranya ada tulisan 48MP AI kamera lanjut ke bagian agak tengah sedikit ada sensor fingerprint kecil disini kalau teman-teman kelihatan dan di bawahnya ada stiker petunjuk mengenai slot SIM card nya jadi untuk slot nya triple slot jadi teman-teman bisa menggunakan dual SIM card dan satu kartu memori dan di bagian bawah ada stiker mengenai tipe HP nya atau model tipe HP nya disini kalau teman-teman baca silahkan tinggal di pause aja videonya dan di bawahnya ada tulisan made in Indonesia yang menandakan garansi resmi dan disini ada nomor IMEI 2 nomor IMEI yang menandakan HP ini support dual SIM card dan untuk bagian samping-sampingnya atau bagian bawahnya dulu ya cuy disini ada slot type C kalau teman-teman kelihatan dan disini ada speakernya lubang mic dan lubang jack audio kelihatan gak teman-teman nah ini aduh fokusnya kurang bagus ya cuy kelihatan gak kelihatan gak mana ya lah ini ya cuy dan di bagian samping selanjutnya disini ada slot SIM card kalau teman-teman kelihatan disini tempatnya cuy tinggal teman-teman colokkan SIM injector nanti akan keluar untuk slot SIM card nya dan di bagian samping selanjutnya seperti biasa tombol on off dan tombol pengaturan volume sedangkan untuk bagian atasnya disini ada infrared blast yang bisa teman-teman gunakan untuk menghidupkan AC TV dan lain sebagainya seperti biasa dan disini ada lubang mic juga ya cuy gak tau ini lubang mic atau lubang apa sepertinya lubang mic sih dan untuk layar dari HP Redmi Note 8 ini sudah diproteksi dengan Corning Gorilla Glass 5 dan memiliki resolusi 1080 x 2340 dan untuk tipe LCD nya IPS selanjutnya apa lagi ya cuy oh iya untuk kamera selfie nya memiliki resolusi 3MP disini kelihatan gak teman-teman lah ini kelihatan pastinya dan kurang lebih seperti itu untuk desain dari HP Redmi Note 8 ini masih tergolong terlihat mewah dan tentunya kalau dari segi desainnya masih worth it banget ya cuy dan BTP kalau ada suara angin suara motor harap dimaklumin ya cuy karena lagi kondisi malam minggu dan ini lagi di kampus dan deket dengan jalan raya jadi ada suara-suara brisik cuy dan kita akan langsung lanjut aja ke bagian dari spesifikasi dari HP ini ya cuy dan untuk spesifikasi dari HP Redmi Note 8 ini kita akan lihat di menu setting tentang telepon dan BTP disini bahasa Indonesia dan dimana ya liatnya di keseluruhan spesifikasi kita coba lihat cuy disini untuk versi MIUI nya versi 11 global stabil versi Android versi 9 RAM nya ini yang 4GB dengan internal tentunya 64GB dan untuk prosesornya sendiri menggunakan Qualcomm Snapdragon 665 ini cuy dengan konfigurasi octa-core dengan clock speed 2GHz dan untuk detail bawahnya bisa teman-teman baca sendiri dan kita coba back pembaruan sistem tidak ada pembaruan dan ini merupakan versi software yang terbaru lihat apalagi ya cuy ya kurang lebih seperti ini untuk spesifikasi singkatnya cuy kalau teman-teman ingin detailnya bisa teman-teman baca GSM Arena ya cuy dan ini tampilan menu di settingan HP Redmi Note 8 dengan versi software yang paling tinggi atau MIUI 11 dan kita akan lanjut ke bagian apa cuy kameranya cuy karena disini ada 4 kamera gue akan coba untuk foto-foto video apakah kameranya masih Josh Marco Josh ini dan untuk selanjutnya gue akan lanjut ke kamera dari HP Redmi Note 8 ini ya cuy yang memiliki konfigurasi 4 kamera dan gue akan coba untuk foto-foto dalam berbagai kondisi dan juga video perekamannya tidak luput akan gue coba juga dan untuk menu dari kamera HP Redmi Note 8 ya seperti pada umumnya disini disini ada banyak pengaturan tinggal teman-teman pilih atau sesuaikan aja kalau untuk videonya ada pilihan resolusinya disini ada 4K 30fps ada 720p ada 1080p 30fps ada 1080p 60fps untuk pilihannya hanya itu aja dan lanjut ke perekaman kamera selfie nya disini ada nah disini untuk perekaman video kamera depan dari HP Redmi Note 8 ada pilihan 1080p 30fps ada pilihan 720p 30fps hanya ada 2 pilihan ya cuy dan langsung aja kita akan coba untuk kualitas kamera dari HP Redmi Note 8 ini dan ini merupakan kualitas perekaman 4K dari HP Redmi Note 8 untuk fps nya nih 30fps mentok dah kalau pilihan 60fps nya masih gak ada ya cuy dan ini merupakan perekaman dengan pilihan resolusi 1080p 60fps untuk kestabilan dan lainnya silahkan teman-teman nilai langsung aja tulis di kolom komentar ya cuy dan ini merupakan perekaman dengan kamera depan HP Redmi Note 8 resolusi 1080p 30fps dan itu merupakan pengaturan atau pilihan resolusi yang paling maksimal oke cuy dan ada yang ketinggalan ya cuy kita akan coba HP ini untuk melibas beberapa game dan kita akan lihat pengaturannya tuh sampai maksimal apa ya cuy apakah bisa sampai metok rata kanan atau hanya rata kiri aja kita langsung aja coba oke cuy dan disini gue sudah masuk ke dalam game PUBG dan gue akan lihat untuk pengaturan grafisnya dan disini untuk pilihan grafisnya ada halus seimbang HD HDR dan Ultra HD untuk pilihan grafis halus disini untuk frekuensi bingkainya ada tiga pilihan rendah sedang tinggi dan kalau ke grafis seimbang atau balance biasanya disini mentok ke frekuensi bingkai yang sedang ya cuy kalau ke grafis HD masih belum bisa cuy jadi mentok pengaturan game PUBG di HP Redmi Note 8 ini ke grafis balance dengan frekuensi bingkai gambarnya sedang ya cuy oke cuy lanjut ke game kedua yaitu Mobile Legends dan BTW disini untuk volume speakernya gue maksimalkan dan ini merupakan kualitas suara dari HP Redmi Note 8 dan untuk game Mobile Legends gue akan juga sama lihat di pengaturan grafisnya nah disini untuk kualitas grafisnya hanya ada tiga pilihan smooth medium dan tinggi dan untuk pengaturan grafik atasnya otomatis ke seperti yang teman-teman lihat dan kesimpulan akhir dari gue untuk HP Xiaomi Redmi Note 8 ini di tahun 2020 masih worth it banget ya cuy untuk teman-teman beli dengan kisaran harga 1,9 sampai 2 jutaan teman-teman sudah mendapatkan sebuah smartphone dengan konfigurasi 4 lensanya dan juga ditenagai dengan prosesor yang bertenaga yaitu Qualcomm Snapdragon 665 dan GPU-nya Adreno 610 dan untuk melibas game berat sekelas PUBG masih sanggup sekali ya cuy dan sekian dulu untuk video kali ini kalau ada kurang-kurangnya harap dimaklumi ya cuy karena suasananya lagi malam minggu dan tempatnya lagi di pinggir jalan besar jadi kalau ada suara-suara ya maklumlah oke jangan lupa support channel ini terus dengan cara klik like, share, komen dan subscribe dan kita akan jumpa di video selanjutnya oke see you next time selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati